Tuhan Yesus berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamut. Jadi harus milih, mengabdi kepada Allah, menyembah Allah, atau sebenarnya kita rindu untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tetapi orang Kristen modern menggabungkan keduanya. Kalau kamu mengabdi kepada Allah, kalau kamu jadi murid, maka dari murid kamu akan naik jadi sultan. Karena kita ditawarkan oleh pengajaran yang kamu dapat ini, itu pasti kamu dapat. Dan itu mempengaruhi semangat beberapa orang. Terlihat menyembah, terlihat kusuk, terlihat ini, tetapi sebenarnya dia memancing sesuatu yang lebih besar terjadi di dalam kehidupannya. Dan nanti kalau tidak dapat, komplainnya ke mana? Komplainnya ke yang ajarin? Enggak. Komplainnya ke pendeta gereja sebelah, termasuk ke GKI Ngagel, ke Pak WP. Kenapa saya tidak dapat ini, itu Pak? Kenapa saya tidak dapat begini, begitu? Saya tidak mengajari seperti itu. Kenapa tidak komplain ke sana? Jawabannya kalau komplain ke sana, nanti akan dibilang kurang iman. Terima kasih. Terima kasih.